Hey guys selamat datang di motion gadget so di video kali ini kita akan unboxing 2 HP Vivo T1 Pro jadi ini gua beli beda warna yang satu warna Turbo Saiyan yang satu lagi Turbo Black gua enggak tahu yang mana yang item mana yang Saiyan cuma kita buka aja dulu deh nah jadi waktu gue beli si Vivo T1 Pro ini goto rade bangun apakah gua harus milih Vivo T1 Pro ataukah dia harus milih Samsung Galaxy A52s karena yang pertama chipsetnya itu sama kemudian juga ya enggak beda jauh sih cuma paling perbedaannya dia masih pakai notch ya si T1 Pro ini si Galaxy A52 udah pakai punch hole cuma kita buka dulu aja nah oke ini adalah box dari Vivo T1 Pro jadi boxnya warna putih cuma kita putar-putar dulu di depan sini ada tulisan T1 Pro gede banget di bagian depan dan ada tulisan Vivo di sini yang hologram gitu kemudian disebelah kanan ini ada logo Vivo di sebelah kiri juga ada logo Vivo dan di belakang di belakang sini ada beberapa kisels atau apa yang dijual sama HP ini yang pertama 66 Watt fast charge udah 66 Watt ini ngebut ya terus Snapdragon 778 layarnya 6,44 inch AMOLED display dan kameranya 64 megapiksel AI people kamera dan kita lihat ini warnanya Turbo Black nah ini yang warna hitam jadi Vivo T1 Pro Turbo ini ada dua warna aja warna Turbo Black dan Turbo Saiyan kalau nggak salah Sian Sain apa itulah dan disini keterangannya RAM nya 8GB dan ROMnya 128GB yang ini nah bener ya Turbo Sian atau sayang apalah itu pokoknya warna biru kita lihat bedanya apa dan bagusan yang warna apa jadi kita buka dulu plastiknya karena ini bener-bener ganggu plastiknya Oke ini jadi kalau nggak pakai plastik ya jadi warnanya putih doff nah kita lihat isi dibalik Vivo T1 Pro yang warna Turbo Black kita dapat apa disini kita ada logo Vivo disini ada partisi disini isinya casing ya casing kartu bandeling Telkomsel dan juga beberapa kitab-kitab dari edisi Vivo T1 Pro lanjut di sebelah sini ada HPnya kita sampingin dulu ada email stiker email dan ini ini Vivo T1 Pro itu cukup lengkap ya karena disini kita dapat kabel charger terus juga kepala charger yang 66 Watt ini dan juga ini jarang banget kita temui di HP HP sekarang Vivo ngasih earphone di dalam kotak nih bener-bener tamparan keras buat brand-brand HP yang katanya ramah lingkungan ngilangin charger ngilangin colokan apalah gitu disini ada sim card ejector dan juga ada dongle dari USB Type-C ke jack 3,5 mm berarti HP ini enggak ada jack audio 3,5 mm ya kita harus pakai adaptor ini kita sampingin dulu beberapa perintilan-perintilan kecil dari si Vivo T1 Pro ini charger earphone beneran lengkap sih si HP ini kita sampingin dulu Oke ini adalah tampilan awal dari Vivo T1 Pro dia lahirnya Amoled jadi orangnya gondreng banget sih menurut gue jadi kita lihat dia pakai funtouch OS berapa ini gue pertama kalinya lagi nyobain HP Vivo sebelum itu 2018 karena pakai Vivo V9 yang RAM 6GB dan ini dia udah pakai iPhone touch OS 12 dengan Androidnya Android 12 Oke bagus ya udah kekinian udah update gitu dan gue penasaran sama kameranya sih yang modul ini gede banget ini kameranya ada 64MP di bagian atas kemudian ada 8MP Ultra wide dan satu lagi kalau nggak salah makro dia 2MP kalau nggak salah daripada kita asal nebak-nebak mending kita coba aja dulu nah ini kamera utamanya yang 64MP kemudian ada ultrawide dan satu lagi makro makro ya bener jadi dia kamera utama 64MP kamera ultrawide nya 8MP dan kamera makronya 2MP kalau nggak salah terlalu jomplang sih apalagi kamera ultrawide cuma 8MP tapi kita coba foto dulu aja kali ya ini kemudian kita selfie selfie kita coba 123 kita coba lihat kalau selfie sih Vivo nggak usah diraguin ya ya emang kamera depannya bagus sih emang ini pori-pori muka gue sampai kelihatan kelihatan gini loh bener-bener detail banget kemudian untuk kamera utamanya ini lumayan detail 64MP kemudian dia bokehnya itu natural ya dan kamera ultrawide nya ya ada seadanya layar 8GB 8MP mau diapain sih apa yang diharapin kemudian kita lihat untuk video perekaman video untuk kamera depannya dia mampu sampai 1080p kemudian untuk kamera belakang maksimal di 4K di 30fps berarti 4K 30fps maksimal ada OIS nya eh OIS ada ACE nya sorry ada ACE nya jadi sampai 4K 30 kemudian 1080p 60 dia bisa pakai stabilizer nya ACE nya ACE nya berbasis gyro ya kemudian ada 720p di 60fps jadi secara tidak langsung semua resolusi video yang ada di Vivo T1 Pro ini ini jarang sih jarang di HP yang 4 jutaan bahkan Redmi Note 11 Pro 5G aja dia maksimal cuma sampai 1080p 30fps ini sampai 4K 30fps dan 1080p di 60fps ini gua suka banget jadi nanti kalau misal mau bikin video slow ya jadi bisa halus gitu kita ngebahas kameranya terlalu cepet ya jadi kita lupa bahas spesifikasi dari Vivo T1 Pro ini dia pakai chipset Snapdragon 5G 778G yang favoritnya semua orangnya katanya chipset 5G mid-range dari Snapdragon kemudian RAM nya 8GB dan internal storage 128GB dan isi itu basic spek dari si Vivo T1 Pro untuk display nya dia 6,44 inch dan pakai panel AMOLED dan dia refresh rate nya 90hz jadi ya sekian aja sih kita unboxing dan first impression dari si Vivo T1 Pro kalian lebih milih mana nih warna turbo black atau yang warna warna biru ini turbo cyan turbo cyan atau ya apa itu warna biru dan warna hitam cuma dua warna ini aja kalian pilih mana tungguin aja video dibahin ke kedua kan HP Vivo T1 Pro ini jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka dengan video kali ini dan klik tombol dislike aja jika kalian tidak menyukai video kali ini dan jangan lupa untuk tonton video gua di sebelah sini dan jangan lupa untuk subscribe gua di sebelah sini Oke sekian Duki pamit have a nice day bye bye